8 tahun bertahan menjadi partner di panggung musik bukanlah waktu yang singkat. Dan Dara dan Mita berhasil melalui jalan panjang itu. Namun ada-ada saja rumor yang menggoyahkan kebersamaan mereka. Pertanggahan tahun lalu, duo The Virgin ini dikabarkan bubar. Lalu apa tanggapan Mita dan Dara atas Rumo Harta Sedap ini? Ya apa sih, beda banget lah. Dua tahun terakhir juga emang beda gitu kan. Keluarga juga udah, ya istilahnya bisa dibilang, apa-apa kan udah misa gitu, jadi gak komplit lagi. Tapi masih komunikasi sama papa, masih hubungan baik. Cuman ya gak komplit aja sih, tapi bersyukur dua-duanya kan masih hidup, jadi masih bisa komunikasi. Jadi istilahnya aku ketemu Mita tuh pas Mita sumuran aku gitu. Sekarang aku mau sumuran dia waktu dulu, makanya kayaknya gak kerasa banget gitu. Dan banyak susah seneng kita bareng-bareng, mau sedih, mau seneng. Tapi kita selalu ada gitu, selalu melengkapi gitu. Orang mau bilang kita apapun, yang penting kita dalamnya tuh tetap terjaga. Ya orang mau bilang udah gak kompak lah atau apa, tapi kita tetap sebenernya masih deket banget gitu. Apapun yang terjadi kan akan selalu deket. Tidak seperti grup duo yang lain, Mita dan Dara sudah menjadi seperti keluarga. Ini udah kayak ngerasa, udah kayak keluarga banget. Kalau misalkan kayak mamah kita ulang tahun, atau adik kita ulang tahun, kan kita pasti harus banget ngasih sesuatu, walaupun hanya kayak tadi kan cuma sekadar ngasih kue, terus temen-temen ngumpul, tapi kan itu berharga buat dia pasti, karena kita udah nyiapin waktu, udah belain buat ibaratnya kayak semacam mengerjain gitu kan, udah niat gitu. Mudah-mudahan sih naiknya seneng gitu kan, gak ngerasa dilupain gitu. Jadi dari situ aja itu udah kita ngerasa udah kayak keluarga banget. Jadi harus banget kayak gini-gini tuh harus. Bicara sosok Mita, Dara menangis. Ada apa? Lihat videonya di CumiCam.